assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya selamat datang kembali di channel aku di video kali ini aku mau bikin roti tortilla atau hoops tortilla yang biasa dipakai untuk bikin shawarma ataupun sanduys ginger dan juga berbagai sanduys lainnya dan bisa juga dipakai untuk membuat pizza jadi kalau kalian pengen tau gimana cara membuatnya dan bahannya apa aja jangan di skip videonya tonton sampai selesai dan bagi teman-teman yang belum bergabung jangan lupa subscribe bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti tortilla 600 gram tepung terigu 7 gram baking powder 1 gram garam 65 mili minyak kemudian tambahkan susu cair kurang lebih 350 mili jadi masukkan susunya secara bertahap ya teman-teman jangan sekaligus siapa tau susunya kebanyakan ya jadi selama kita mengaduk itu bisa kita lihat ya teman-teman apakah ini kebanyakan susu atau udah pas atau kurang jadi bisa ditambahkan kalau kurang dan kalau kebanyakan susunya dikurangin ya teman-teman jadi untuk susu cair ini bisa diganti dengan air hangat ya kalau teman-teman gak punya ataupun gak suka bisa diganti dengan air hangat diaduk sampai semua bahan tercampur rata kira-kira sampai seperti ini ya teman-teman adonannya disini adonannya akan aku pindahkan ke atas meja ya tentunya udah bersih mejanya dan taburi dengan tepung ya teman-teman kemudian diolene kurang lebih selama 5 menit ya setelah diolene selama 5 menit kemudian adonannya dibagi-bagi ya sesuai selera aja untuk ukuran besarnya roti tortilanya ini selamat menikmati setelah selesai semuanya dibulatkan ya kemudian taruh ke pinggir dan ditutup dulu dengan kain kemudian disini mejanya tadi aku taburin lagi dengan tepung ya kemudian ambil satu adonan dan digilas dengan rolling pin ya jadi adonannya ditipiskan ya benar-benar tipis jadi sambil-sambil menggilasnya itu aku kasih tepung ya sekali-sekali selamat menikmati kira-kira seperti ini ya teman-teman tipisnya dan bisa ditipiskan lagi kalau mau ya lakukan hal yang sama kepada semua adonan sampai selesai setelah semua adonan selesai panaskan teplon dan dimasak dengan api yang kecil selamat menikmati 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 kalau sudah seperti ini ya teman-teman kecoklatan kayak gini ya itu berarti dia udah matang langsung diangkat aja ya teman-teman dan lakukan hal yang sama kepada semua adonan ini dia tadi teman-teman hasilnya ya jadi setelah dia matang itu kita taruh di atas kain atau anduk kayak gini ya jadi ditutup biar tidak keras atau kering ya teman-teman itu dia tadi teman-teman gimana caranya aku membuat roti tortilla atau hoops tortilla jadi ini bisa dimakan kayak gitu aja ya dicocol ke keju krim atau bisa pakai telur saksuka juga enak ya atau cuma dimakan kayak gitu aja dia selagi panas ditemanin dengan teh juga enak teman-teman dan ini bisa juga dibikin pizza ya teman-teman tinggal diolesin saus pizza atau saus kecap dikasih topping dan keju mozzarella kemudian dimasukkan ke dalam oven atau ditaruh di atas teflon kayak tadi ditutup udah jadi enak teman-teman semoga ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semuanya like kalau kalian suka dengan videonya dan bagi kalian yang belum bergabung jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan jangan lupa juga share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya terima kasih udah nonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati